Anda masih bersama kami dalam berita TVMU Pemeriksa Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Setu Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Selenggarakan Jalan Sehat dan Pawai Ta'aruf Dan maka memeriahkan musyarah ranting Dengan diikuti oleh seluruh warga persyarakatan Simpatisan dan Masyarakat Desa Setu Musran Muhammadiyah dan Aisyah Desa Setu Sebelumnya dimeriahkan dengan berbagai kegiatan gebiar Di antaranya Pawai Ta'aruf dan Jalan Sehat Yang dilaksanakan pada Ahad Siang Yang dipusatkan di halaman TK Aisyah Setu Dengan disediakan berbagai macam door price Zahruddin selaku panitia musran Menjelaskan bahwa musran merupakan tradisi Lima tahun sekali untuk memilih tujuh formatur Ia berharap pimpinan yang akan terpilih nanti Adalah yang memiliki kemampuan dan kemauan Pemimpin baru adalah orang yang ikhlas semata-matanya Mengharapkan Ridho Allah sehingga segala aktivitas organisasi Dilaksanakan dengan gembira Alhamdulillah untuk antusias dari warga Muhammadiyah dan si Patisan Serta warga sekitar Begitu baik dan bagus Sehingga acara pada siang hari ini berjalan dengan mulus Dan insya Allah dari panitia sudah menyediakan Berbagai macam hadiah menarik Di antaranya adalah ada sepeda listrik sebagai hadiah utama Kemudian ada sepeda putung dan banyak lagi hadiah hiburan yang lainnya Muhammad Sofan selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Tarop Kabupaten Tegal Dalam sambutannya menyebut beberapa prioritas program muktamar Antara lain penungguhan ideologi pimpinan Penguatan dan penyebar luasan risalah Islam berkemajuan Memperkuat dan memperluas basis umat dalam gerakan dakwah jamaah Dalam gerakan komunitas Kita harapkan setelah musnah nanti Muhammadiyah akan menuju satu pencerahan Dimana Muhammadiyah yang diharapkan Dalam Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar Islam Selalu mendakwakan agama Islam untuk pimpinan Mudah-mudahan sukses syawarah ini Di ranting Muhammadiyah 1 sebagai kimpinan cabang Saya Muhammad Sofan berharap Mudah-mudahan acara ini bisa terjalankan dengan Rangkat dan sukses Dan akan menemukan pimpinan-pimpinan yang mau Berkolaborasi dengan semua yang ada di Lebih lanjut Muhammad Sofan berharap Musyawarah ini bisa menjadi wadah evaluasi Atas apa yang telah dilakukan periode lalu Dan menyiapkan program kedepan yang lebih baik Dan harus siap untuk mengisi program-program kedepan yang lebih baik Dengan menjadikan amal usaha sebagai pusat keunggulan Dan dakwah persyarikatan Reza Awal Novanto memeritakan dari Tegal, Jawa Tengah Sampai jumpa Sampai jumpa